Umpama ada kekurangan atau ada masalah, jangan merasa ragu-ragu, jangan merasa takut-takut. Setiaki bilang pada diri kakak, umpama ada kebijaksanaan yang kira-kira gak pas di hati Arya Setiaki. Saya rasa kakak adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana. Juga kakak Batara Kresna bukan cuma sekedar pejabat negara merah layak semua masyarakat bangga atas kepemimpinan kakak Batara Kresna. Yang gak percuma kakak punya gelar Batara Dewa Ningmanusa. Saya rasa jarang dah punya pemimpin yang seperti diri kakak. Kakak dekat pada rakyat, kakak rempuk pada rakyat, kakak mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat negara merah layak. Cocok, 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 cocok. Terima kasih kalau memang benar, jangan asal tiba ngomong begitu, tiba ngara ngebanggai diri kakak, ngara gaji naik. Bukan, kakak, bukan, bukan. Ini mah serius, serius apa adanya. Juga yang kedua, anak gatut kaca Satria Pringgandani sebagai penjaga keamanan negara amarta. Bagaimana soal keamanan negara amarta? Saya rasa selama ini negara amarta adalah negara yang aman tentera. Masyarakat merasa sejahtera di negara amarta buah Batara. Keamanan bukan cuma gatut kaca sendiri, tapi dibantu pada saudara gatut kaca antreja sebagai penjaga keamanan dasar bumi. Juga kakak Jakatawan sebagai penjaga keamanan di dasar lautan. Rasa diri saya tonggoro sifatnya ribuan pasukan. Nyatanya penyusup-penyusup kecil gak bakal bisa masuk ke wilayah negara amarta. Bagus, bagus, bagus. Cuma yang penting mewaspada. Sebab yang namanya negara aman, aman itu belum tentu gak ada yang jahat. Belum tentu gak ada yang sirik. Sifat jahat mah ada aja sebab apa? Sebab di alam dunia ini ada kejahatan, juga ada kebeneran. Ada siang, ada malam, ada lelaki, ada perempuan, masih-masih udah ada pasangan-pasangan. Ya, mudah-mudahan gatut kaca bisa menjaga keamanan terutama keamanan negara amarta. Wah, wabatara. Syukur, syukur, syukur. Sehat, del. Sehat, del. Ya, cuman sesehatnya. Yang kedua, juragat. Saya terasa bangga, rasa senang. Ini gak ngimpi-ngimpi acan bisa diundang ke istana merah layak. Iya, kalau kata anak sekarang, kalau katanya saya punya hape yang bagus, saya portret di depan juragan, di depan raja, supaya nanti kesono ini saya nyohor. Saya selfie sama juragan, supaya rakyat tegak karam tumaritis setahu kalau saya sama raja di dekat. Saya posting dan terus di status. Udel bersama Batara Kresna, Raja Merah Layak. Iya, saya masuk ke istana merah layak. Saya lihat keadaan juragan betara Kresna, enak, ngerenang namanya orang yang jadi pemimpin. Tempat duduknya gempuk, makanan, buah-buahan, macem-macem itu di samping juragan. Udah tinggal nyomot. Terah, bukannya pakai aset. Zaman dulu mau dikipasin. Ada nyengi pasin. Mana nyengi pasinnya perempuan. Cakep, cakep. Pantes, gak gampang orang jadi pemimpin. Ilmunya kudu ada. Yang kedua, yang namanya orang jadi pemimpin, mak. Kudu ada keturunan omkoh, ya, man. Iya. Kadang-kadang bapanya jadi penjabat, senggangganya anaknya jadi RW, jadi RT, maka tentu. Selamatnya pegawai Pemda, anaknya jadi pegawai Pemda. Saya maaf, bapak. Tiba-tiba jadi lurah, ya lurah jadjadian. Lurah, agak punya TV hitam putih, bukannya acar. Orang-orang yang namanya di negara Amartak. Kehidupan, makan. Udah tinggal nyomot pagi, makan. Sore makan, enak. Sama kadang-kadang pagi, ketemu makan. Sore, gak ketemu. Oh, namanya nasi. Udah curhat ini. Bukan ada curhat, curhat. Sama lagi bilangin keadaan, saya enjeng sebenarnya. Ya, cuman bener kata bapak, yang namanya jodoh umur milik rejeki, membangga. Emang milik kecil, mau diapain, dikecil terus. Cuman, apalagi kalau kita dapat rejekinya, yang kira-kira kata, yang kira-kira tiba-kira menipu orang, yang kira-kira tiba-nipu orang, ya. Boro-boro kecilnya rejeki kita, gedenya rejeki kita, ntar habis sikit bang begitu. Satu, memang gak ketemu berkah. Kedua, ada hukum yang gak tertulis. Apa hukum yang gak tertulis? Kalau kata dendam, kata tukang bernama, yang namanya duit set up, pasti habis dimakan jim. Kita pinter, ada lagi, tapi pinter lagi, ada lagi yang pinterin kita, makannya rejeki man yang gak teman-teman. Kalau bisa, mencari milik rejeki man, yang kira-kira sama-sama enak. Cuman? Yang sama-sama ikhlas. Enak dimakan ini. Bukan tiba-tiba enak dimakan. Rasa ini jadi daging man. Bukan tiba-tiba. Yang kedua, ingin aku sampaikan di hadapan, setiaki, gantung kaca, maupun diri sampai anda wala. Bahwasannya alam, dunia ini, makin lama, makin banyak kejadian, makin banyak musibah, makin banyak penyakit. Malah, kalau menurunkan perhitungan perkara kresnah, sebentar lagi, ada pencana, yang lebih berat, daripada penyakit yang kemarin, yaitu penyakit COVID. air laut bakal naik lebih dari padang 4 meter. Gunung bakal, banyak gunung berapi, yang bakal matus. Banyak pencana alam, pencana alam, yang kira-kira. Penghancurkan ini alam, punya marja padang. terima kasih, tidak akan banyak musibah, yang menikmati alam, punya marja padang. Sebagai dewa, di manusia, batara kesat, penusaha, diibarakan, mencegah, mencegah, jangan sampai musibah, yang kira-kira kita takutin, bisa terjadi, ini di dalam, punya marja padang. makanya Gatuh kaca dipanggil ini ke istana merah layak kalau dipanggil ke istana merah layak ya kalau semua kalau dipanggil juga duragan buat apa apalagi jadi keamanan masih masih manusia Sama kelebihan saya apa paling kelebihan saya hidup sama berlangsung baju satu kering di badan iya cuman segitu juga rasanya Alhamdulillah masih dikasih sebabnya namanya hidup membiarkan punya kita banyak harpa kita banyak banget kita tinggi pulang kita tinggi kalau sakit buat apa biar punya bini cakep kalau sakit apalagi punya penyakit yang beramai itu penyakit satu di situasi di suami buang air besar kemudian dibompong-bompong ya di buku prasa di buku apa yang gede apa yang masuk apa sih ada usaha iya apalagi laki sakit berarti bang sebulan dua bulan laki sakit tahu apa yang namanya kesukaan baru-baru ingin mempengen sekarang laki sakit itu bisa apa-apa ya habis mandi lewat 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 laki-lewat bundar mandi cuma laki maka lo pengen datang belakang kalau perempuan maka lo lagi pengen cengar cengit sama kecinggungan perempuan masal kecinggungan diteringkas yang paling penting makanya dawala dipanggil ini di dalam istana kekayaan jagad surah layak kemana juga akan kekayaan jagad surah layak musik kekayaan jagad surah layak naik apa juragan apa saya nggak punya sepeda-sepeda acan supaya si dawala dari dunia laku nggak menuju kekayaan jagad surah layak nggak terjadi apa-apa gantung kaca bakal ngiring diri sampean gantung kaca dia bakal jaga keamanan diri sampean gantung kaca gantung kaca gantung kaca mau pelarnya dia urak kawat uang besi kulit tebagak gantung kaca politiques gantung kaca dan nilai kawang minum lagi olik kenkutnya aja kenkutnya keluar bau gantung You sudah kalau ngomong jangan kelewatan iya ini memang pikiran saya iya rasa diri sekegi ini maaf juragan kira-kira patas emang saya jadi utusan juragan kekayangan jagad surah lah ya udah menjadi perhitungan siapapun termasuk beratut kaca gak bakal bisa membawa ini surat yang dapat promis di bertanggung kecuali diri sampean bagaimana siap diri sampean membawa surat kekayangan jagad surah lah ya ya bagaimana daya hati merasanya takut yang kedua saya mau bisa apa eh tadi dibilangnya namanya manusia mah ada kekurangan ada kelebihan jadi orang yang paling pintar di kampung ini belum tentu ya siap lah kalau emang udah begitu nyatanya baik kalau gitu bakal diambil suratnya tunggu diri sampe mencari segerikan surat mencari segerikan Terima kasih telah menonton 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 Menurut cerita Dawala bersama Gatut Raja menuju ke tayangan Jika sudah lain Kebetulan Prames dipertaranku sebagai rajin Tuhan memberitahkan kuahnya Siapa-siapa yang menuduh, yang menjaga suara yang termasuk musterita Dan biar bisa mengangkat kawan-kawan, kaya naap, bakal dikasih selamatkan Juga ketahuan kekayaan yang bernyala lucu Menyembuhkan cuma bangsa, usaha bangsa yang tak menawar Masih-masih berusaha mengangkat Dawala Supaya di bawah kekayaan Dicemurkan di bawah catria di muka Dan wali Inilah kebetulan wikudan Tuhan memberitahu pelintah dari Prames di Batara Guru Siapa-siapa yang bisa langkat Dawala Perang beratai Tuhan memberitahu pelintah dari Prames di Batara Guru